Intro Yayasan Bina Andi Mulya Kusuma melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Tanmiah di Pusat Peradaban Islam Tanmiah, Lingkungan Lebakuni, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembangunan masjid berkonsep traveler friendly ini, sekaligus penyerahan bantuan biaya pendidikan bagi 34 tulusan SMK Pembangunan Indonesia tahun 2020-2022. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersama Ketua Yayasan Bina Andi Mulya Kusuma, anggota DPDRI, Kasdim 0610 Sumedang, camat beserta yang lainnya secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Tanmiah pada Rabu 20 Desember 2023. Pembangunan masjid ini dilakukan di Pusat Peradaban Islam Tanmiah, Lingkungan Lebakuni, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Masjid berkonsep traveler friendly ini, dibangun untuk beribadah warga serta para pendatang yang berkunjung ke Kabupaten Sumedang. Pembangunan masjid berukuran 33 x 33 meter yang memiliki dua lantai akan dilengkapi dengan fasilitas lainnya. Mulai dari ballroom, ruang meeting, penginapan berlevel bintang 3, kantin, perpustakaan, dan taman tahfiz Quran. Diharapkan pembangunan masjid yang mendapat dukungan dari banyak pihak dapat ikut mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan bagi umat Islam. Pembangunan masjid ini bukan hanya untuk masyarakat di sini, tetapi untuk para pendatang nanti insya Allah banyak tamu-tamu dari luar kita tampung. Karena di sini juga disiapkan fasilitas penginapan, dapur, ballroom, dan segala macam. Termasuk juga nanti ada kantin khas untuk makanan-makanan timur tengah di sini ya, di bawahnya itu ada perpustakaan berbasis aplikasi. Jadi insya Allah ini akan hidup, dan juga mungkin ada taman tahfiz Quran untuk usia dini di sini, dan selanjutnya juga akan dibangun SD IT, SMP IT, SMA IT, dan di sebelah sini. Dan juga nanti pertanian terpadu. Konsep dari pembangunan masjid ini adalah traveler friendly atau ramah kepada para pengunjung. Oleh karenanya, kami siapkan sedikit rupa, supaya para pengunjung dari manapun berasal dari Sabang sampai Merauke, silakan transit di masjid kami, karena insya Allah akan disiapkan segala sesuatunya yang diperlukan. Tentu saja ini membutuhkan peran serta dari seluruh umat Islam. Dalam kegiatan tersebut, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Sumedang menyampaikan dukungan pemerintah atas pembangunan masjid dengan anggaran 10 miliar rupiah tersebut. Masjid yang tengah dibangun di lingkungan SMK Pembangunan Indonesia Sumedang ini dapat ikut mencerdaskan dan menumpuk ahlak agar taat beribadah. Sumedang ini sungguh sangat luar biasa bahwa banyak donatur-donatur atau banyak penggagas-penggagas bagaimana membangun peradaban Islam itu. Oleh karena itu, insya Allah lah, sesuai dengan komitmen Pak PJ, kita akan mendukung kegiatan ini. Karena disini akan menjadi pusat pendidikan bagaimana mencerdaskan dirinya, mercerakan ahlaknya, sehingga menjadi orang-orang yang taat beribadah. Di setelah kegiatan Yayasan Bina Andi Mulya Kusuma, secara simbolis melakukan juga penyerahan bantuan biaya pendidikan bagi 34 lulusan SMK Pembangunan Indonesia tahun 2020-2022. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax